Bertempat di kantor Camat Kecamatan Selangit Kabupaten Musirawas, prosesi pengukuhan pasukan pengibar bendera Pusaka tahun 2023 tingkat kecamatan digelar. Acara dibuka langsung oleh Camat Kecamatan Selangit, Misbahudin Lubis. Prosesi pengukuhan pasukan pengibar bendera Pusaka Kecamatan Selangit tahun 2023 berlangsung di kantor Camat Kecamatan Selangit Kabupaten Musirawas, Lasa 15 Agustus 2023. Suasana haru menyelimuti ruangan usai 23 anggota paski beraka dikukuhkan oleh Bapak Camat Kecamatan Selangit. Paski beraka ini berasal dari pelajar tingkat SMA dan SMP sederajat di Kecamatan Selangit. Terlihat juga orang tua, guru, dan keluarga juga mengikuti prosesi pengukuhan serentak pada malam hari itu. Camat Kecamatan Selangit Misbahudin Lubis menyampaikan, Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan pengukuhan paski beraka Kecamatan Selangit. Dirinya berharap ke depannya semoga semangat adik-adik ini akan membuahkan hasil pada pengibaran Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2023. Untuk jumlah anggota paski beraka tahun ini berjumlah 23 orang anak. Terima kasih pada hari ini kita telah melaksanakan pengukuhan paski beraka Kecamatan Selangit di Aula Kecamatan Selangit. Harapan kita pada malam hari ini adalah adik-adik ini sudah berapa hari, Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan ini sudah sepaya. Alhamdulillah sangat semangat, harapan kita semangat mereka adik-adik ini akan membuahkan hasil pada pengibaran Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Untuk jumlah peserta pengukuhan paski berani ada berapa orang? Kita jumlah kita pada tahun ini tidak banyak, kita jumlah merekrut untuk 23 anak. 23 anak? 23 anak. Isyap. Sementara itu salah satu anggota paski beraka Ananda yang bertindak sebagai pembawa baki menyampaikan, untuk persiapan latihan ini pengibar bendera sudah dilaksanakan selama 2 minggu. Harapan ke depannya semoga di saat pengibaran bendera tidak ada halangan apapun. Berjalan dengan lancar dan sukses. Baru bagi, untuk persiapan latihan itu berapa minggu? Dua minggu. Dua minggu ya? Oke, untuk harapan ke depannya? Harapan ke depannya bisa di maju, bisa di baik. 17 Agustus ya? Ivalual Barodi, Silampari TV melaporkan.